Seolah kita ke informasi lain, Majelis Ulama Indonesia mempersiapkan strategi untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di Indonesia. Langkah ini sebagai bagian menghadapi tantangan global yang semakin terlihat di depan mata. Majelis Ulama Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian 2023 yang bisa saja gelap. Hal ini merupakan tantangan global yang menghantui bangsa Indonesia sejak 2022. Permasalahan COVID selesai, muncul masalah lain. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Suhud, menilai perubahan akan suatu keadaan itu pasti akan terjadi, baik perubahan yang bersifat memaksa maupun yang direncanakan. Namun ia menjelaskan bahwa seperti apapun keadaannya, Majelis Ulama Indonesia MUI secara aktif mengajak bangsa Indonesia untuk bersama-sama mempersiapkan strategi menghadapi perubahan yang akan datang. Ketika ada perubahan yang memaksa kita harus berubah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ngambil perubahan yang nomor dua, yaitu namanya At-Tahyir Al-Ihtiari. Perubahan yang kita rencanakan ke depan mau apa. Nah ketika ke depan mau apa, dan memprediksikan di depan kira-kira ada apa, mau terjadi apa. Nah itulah perubahan ikhtiari yang harus dilakukan tidak cukup hanya pemerintah saja. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, individu-individu, atau yang bergabung, berorganisasi. MUI menyoroti sejumlah masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti bahan pokok yang semakin mahal dan gaji pekerja yang tidak sesuai, yang dikhawatirkan akan sampai tahun 2023. Kiai Marsudi Suhud menyebut kerjasama antara pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia serta seluruh individu di Indonesia merupakan kunci penting mengatasi masalah ini. Bantuan-bantuan sosial salah satunya juga menjadi ujung tombak pemerintah untuk membantu masyarakat dari harga bahan pokok untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV